Kau harusnya introveksi diri, apa yang pernah kau bikin buat negara ini? Apa yang kau bikin buat rakyat? Selain nyinyir Yang kau bangga-bangga kan kau jadi istri AHY Hello, karena kau sakit hati AHY tidak masuk ke daftar Ke calon menterinya di kabinetnya Jokowi Hei, kau harus tau ya AHY itu aja jadi RW aja belum pantas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat MPS Dari Sabang sampai Marrakesh, sampai luar negeri Disini saya tampil sedikit terusik ya Sedikit terusik atas pernyataan seorang ibu-ibu yang mengaku namanya Nyai Nyai siapa? Nyai Dewi Tanjung ya Saya gak kenal, tapi ini videonya kok bisa sampai ke handphone saya ini Nyai Dewi Tanjung nih Bahas masalah AHY ya dan keluarganya Disini saya tampil sedikit terusik ya Karena sudah begitu meremehkan orang lain Yang jelas saya gak kenal siapa ini si Dewi Tanjung ini Yang jelas dari statementnya saya kurang Kurang senang dengan apa yang disampaikannya Terlalu meremehkan orang Saya perkenalkan diri Saya perkenalkan diri Nama Mayor Purnayurawan Mama Saleh Salah seorang pelatih terbaik Reder TNI Angkatan Darat tahun 2003 Sekarang saya Memimpin komunitas Peta Satu Komando Dan beberapa Organisasi-organisasi lainnya Ya ini Perempuan ini saya jawab dulu ya Siapa namanya Ibu Nyai Nyai Apalah itu ya Apapun itu Pertama Ya Saya urut aja Masalah Ibu Anissa Pohan Wih apalah dia Apalah dia Padahal Ya Ini Anissa Pohan ini Ahye ini Ahye ini Adik saya Junior saya Junior kesayangan saya Saya tahu betul Punya istri Namanya Anissa Pohan Tahu berita Dewi Tanjung Apa pengorbanannya Yang di Kalau menjadi istri tentara ya Ya Mungkin di masa gadisnya Anissa Pohan ini Wenak Wih Dia bisa ngatur dirinya sendiri Seenaknya kemana-mana Bebas Tapi semenjak menjadi istri Seorang tentara Tak berita kau ini Dewi Tanjung ya Sejak sudah menjadi istri tentara itu Dia sudah mengorbankan Hampir semua Dirinya untuk negara Dalam rangka membantu suaminya Ya Bahkan baru nikah Tidak lama Ditinggal sama suaminya Tugas ke luar negeri Itu adalah sebuah pengorbanan Ini kalau bicara Pengorbanan Yang disampaikan Anissa Pohan ini apa Ini kan mengingatkan pemerintah Agar Jangan Vaksin itu dijual ke rakyat Dan seluruh rakyat Indonesia Pasti setuju Apa yang disampaikan oleh Anissa Pohan ini Seluruh rakyat Indonesia Pasti setuju Dengan statement daripada Anissa Pohan Yaitu vaksin Jangan dijual ke rakyat Semua setuju Tidak ada yang salah Ini mengingatkan ke Pak Jokowi Agar Pak Jokowi tidak rusak namanya Masa vaksin dijual Itu mau dijual sama Kementerian Kesehatan itu Ya ini tergelitik hati saya Karena apa? Saya tidak suka Ada yang jelek-jelekkan adik saya Joder saya Tidak sesuai fakta Ah ya ini joder saya Ya istrinya otomatis Otomatis Adalah adik saya juga Gitu Ini biar tahu lah Ya yang disampaikan Anissa Pohan itu ya Adik ya saya panggil adik Karena istrinya Apa? Pak He Pak He adalah adik saya Junior saya Junior kebanggaan saya Adik kebanggaan saya Otomatis kalau istrinya juga adalah adik saya Ya saya harus menyampaikan Membelahnya di pampublik Yang disampaikan Anissa Pohan adalah Pemerintah jangan jual vaksin ke rakyat Seluruh rakyat setuju Mengingatkan Bukan mengkritik Mengingatkan Karena sudah ada wacana itu Mau dijual Katanya itu apa Vaksin itu ya Tuh Jadi kalau mau Ketemu langsung sama itu Adik saya itu Anissa Pohan Ketemu diskusi langsung disitu Tidak usah keluar di media sosial Kayak begini Itu yang pertama Yang kedua Kamu singgung juga tadi Masalah adik saya Ahai RW aja gak cukup Katanya RW aja gak bisa Apa prestasinya Eh Tak beritahu kau ya Terus terang Saya ini terusik Saya bilang Ya Saya Punya kebanggaan Saya punya course Kapampun Yaitu macantidar Tolonglah Jangan kau bangun Macam-macantidar di negeri ini kawan Ya Tolonglah Saya minta tolong Kami sudah capek perang dulu itu Kami ini sudah capek perang Lalu musuh negara Kami sekarang ini mau Membangun negara ini Ya Saya sudah pensiun Pensiun muda saya Saya sudah capek Namanya perang itu Sudah capek saya Masa saya harus mencari Kayak gini-gini lagi Dengan masa rakyat sendiri Ya Saya tersinggung Kalau kau bilang Ahye itu Eri wajah gak lolos Apa semua Eh Tak beritahu kawan ya Semua orang tahu tuh Ahye itu orang cerdas Orang pintar Adi makayasa Di angkatannya Terbaik Di antara seluruh pemuda Yang ada di masanya itu Itu yang pertama Aku beritahu Apa jasanya kepada negara ini Eh Adik saya ini sudah pernah Mimpin perang di Aceh Yang rela mengurubahkan nyawanya Demi tanah akhir ini Ya Kelibanan Yang rela mau mengurubahkan nyawanya Demi nama baik negara ini Berangkat ke Libanon Mimpin pasukan Itu kalau kau tanya apa Anunya Pengurmanannya kepada negara ini Dan perlu kau beritahu ya Nyai ya Semua tentara Mulai dari Prada sampai General Adalah orang-orang yang siap Yang sudah dilatih Untuk siap mati Mengurubahkan ya Mengurubahkan nyawanya Demi negara ini Jadi gak perlu kau tanyakan lagi Kalau seorang tentara Yang sudah kau lakukan Untuk negara ini Gak usah kau tanya Karena sejak dia masuk tentara Itu haknya itu Hampir 100% Sudah milik negara Itu Tak beritahu ya Semuanya Tentara begitu Jadi tolong kau jangan Mancing-mancing begini Saya gak senang Kau begini Ya Kau bilang RW Kau beritahu juga ini Ya Di masa Pilpres Di masa Pilpres 2019 Saya ini adalah salah satu tim Sukses Pak Prabowo yang paling terdepan Dan saya lihat Pak Haye Saya bilang Saya pelajari Ini masalah Pilpres ini Ya Kenapa Pak Jokowi bisa mendatang di Jawa Timur Kenapa Pak Haye Pak Haye waktu itu Adik saya ini Ah Haye ini Ya Tidak terlalu kencang itu Di Jawa Timur Padahal disana Demokrat Jawa Timur Kuat disana Tapi disana Dibiarkan Biar apa Kamu beri peluang Pak Jokowi jadi presiden Ini biar tahu aja Ya Kawan Selanjutnya Ini tak beritahu nih Biar tahu semua Katanya Pak Haye itu siapa Pernah dengar gak Kamunya itu Siapa Nyai Tanjung ke apa ya Dengarkan Kamu pernah gak dengar Universitas Pertahanan Yang cuma ada 19 Negara yang Ada unhannya di seluruh dunia ini Hanya 19 negara Kalau gak salah Yang punya unhan Namanya Universitas Pertahanan Yang ada di Sentul Bogor itu Kita beritahu siapa Yang cikal bakalnya itu Itu AHY waktu Kapten Bersama dengan General Andika sekarang Ya Calon Panglima TNI ya Pandika Kasat sekarang General Andika Waktu itu beliau Let call Berdua inilah Yang keliling seluruh dunia Mencari Study-study Perbandingan Itulah cikal bakal Muncul Universitas Pertahanan Ya Yang beberapa Waktu lalu Engbokmu Ya Engbokmu nih Ibu Mega Disana mendapat Gelar Doktor Tak beritahu ya Eh ulangi Bukan gelar dokter Profesor Itu Bertahu Universitas Pertahanan Tempat Ibu Mega Beberapa Waktu lalu Mendapat Gelar Kehormatan Profesor Di Universitas Pertahanan Cikal bakal Berdirinya Universitas Pertahanan Itu Dari AHY Berdua Sama Pak Andika Yang sekarang Kasat Waktu itu Pak AHY Kapten Pak Andika Lipnang Kolonel Berdua nih Beliau nih Dua-duanya Orang pintar Dua-duanya Adi Makayasa Dua-duanya Orang cerdas Bukan Orang Semarangan Jadi Kalau ngomong Itu ngomong Yang Aduh Saya harus Membeli nih Adik saya Kenapa Saya tahu Betul Saya tahu Adik saya Ini Saya tahu Judit saya Kamu Senanya Ngomong Begitu Jangan Keremekan Seseorang Tidak Pantas Ini Tidak 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 hanya kamu diclekkan apa sama A.I. dia mengkritik pemerintah ya kalau gak mau dikritik gak bisa jadi pemerintah yang dikritik apa ini kan masalah vaksin gak setuju vaksin dijual masa vaksin dijual ke rakyat karena itu yang disampaikan kamu kok merembek sana sini, merembek sana sini iya kan makanya saya sebagai senior gak bisa diam kayak gini-gini kawan biar Raky Indonesia tahu siapa A.I. akhirnya adalah adik saya, junior saya yang saya selalu ikuti perkembangannya walaupun saya bukan orang partai saya bukan orang politik begitu saya bukan orang demokrat ataupun orang partai, saya bukan saya orang independen tapi dalam hal senior-junior eh, sampai kiamat selama-selama akmil masih ada dan mencetak berira senior-junior kami tetap berlaku hubungan komunikasi kami baik yang sudah di luar institusi maupun yang masih aktif institusi ini punya tradisi gak bisa putus gak bisa kami putus lulusan akademik militer akademik angkatan laut akademik angkatan udara akademik kepolisian ini satu mungkin kami di diapang publik beda pendapat tapi dibalik itu semua kami adalah tetap kompak solid atas nama negara atas nama persaudaraan begitu ya, hati-hati kalau ngomong kamu ya Tanjung ya saya gak ngerti apakah siapa Tanjung ini busir ke apa kamu gak ngerti ya kok jangan gitu lah jangan kau hina-hina junior saya begitu ya terus kau juga bilang begini SBE mangkrak lah hembalan mangkrak lah inilah eh apa yang kamu singgung-singgung lagi aku ke Pak Haya lagi aku Pak SBE lagi eh saya sebenarnya ini kalau mengkrip pemerintah gak separah kamu enggak kalau saya kepada pemerintah ini misalnya ke Pak Jokowi Pak Jokowi tolong jangan masuk gunakan rakyat Indonesia saya masih sopan karena saya tahu adab saya tahu etika kamu ini gak ada adab gak ada etika kau ini saya lihat ya nah ini nih ya bayangkan sekarang aja ya pemerintah sekarang ya maaf saya kritik karena ada si si Jai ini memangnya sekarang proyek proyek listrik jalan apa mangkrak proyek listrik sekarang mega proyek listrik sekarang ini jalan apa enggak kemangkrak jadi gak usah lah karena bagi saya setiap pemimpin punya kelebihan dan kekurangannya kebaikan pemimpin Alhamdulillah kekurangannya kita kritik tapi dengan adab dengan sopan bukan meremehkan kamu ini kurang adab ya kurang adab kau ini saya lihat ya nah ini juga biar tahu lah kita ini di TNI di tentara ya baik yang sudah aktif maupun yang sudah purna jadi kita punya namanya negeri ini punya universitas pertahanan ya unhan itu mencetak orang-orang terbaik disitu nah cikal bakal itu semua berdiri itu karena ya campur adanya keterlibatan AHY waktu itu masih kapten masih kapten ya kalau gak salah masih kapten waktu itu ya Pak Andika sekarang kasat itu beliau masih let call dua-duanya ini orang-orang terbaik diakmil nih dulunya nih waktu taruna buruk berdua inilah yang keliling ke Jerman kemana setelah dibanding lahirlah universitas pertahanan di Indonesia yang tempat beberapa waktu lalu tempat ibu mega mendapat gelar kehormatan profesor biar tahu ya sekolah eh aduh adik saya itu sekolahnya itu di Alfar udah tahu lah semua orang itu apa itu Alfar di Amerika sana itu tempat kuliah yang paling mantap artinya ilmunya udah masuk semua pengabdian kebunan negara ya gak usah ditanya kalau tentara itu gak usah ditanya apa yang kamu udah korbankan untuk negara ini apa yang sudah kamu abdikan ke negara ini tentara yang namanya sudah pernah pakai baju loreng itu sudah pernah dicetak disumpah untuk siap mati demi negara ini atau coba-coba ini si nyai ini coba kirim ke daerah konflik ya coba berani gak ini janganlah ya sekali lagi masalah Anissa Pohan Anissa Pohan kan cuma bilang tolong itu vaksin jangan dijual kamu ngece aja ngece 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 gak terima coba kamu temui Anissa Pohan saya harus bela kenapa dia adik saya juga kenapa istrinya AHY ini biar sahabat kuraya Indonesia Pak AHY ini adalah pemuda pemuda bangsa Indonesia yang cerdas dan berbatan banyak yang tidak tahu ada unhan Universitas Pertahanan Republik Indonesia cuma 19 di dunia cikal bakal berdirinya AHY itu masih kapten ini ini saya harus ngomong begini kawan ya harus saya ngomong seperti ini saya harus bela sampai ke apapun kalau saya lihat junior saya junior saya senior saya litingan saya yang mantap yang bagus saya harus tetap bela di pampung kawan gak boleh begini begini ya tolonglah jangan kembang ke macam-macam tidur macam tidur lagi kita lagi lagi kolendon yang harusnya sekarang ini AHYO mari ini pandemi ini kita berdoa semua biar lepas semua dari pandemi ya dukung program pemerintah masalah PPKM darurat ayo tetapi jangan hanya PPKM daruratnya doang ya harus dikasih makanan juga kepada rakyat ya kemarin sudah bagus katanya mau dikasih beras berapa itu jangan kalau udah dikritik begitu terus kalian eh itu kritikan masukkan itu supaya Pak Jokowi tidak rusak namanya biar tidak rusak namanya masa vaksin ini di apa di mau dijual oleh pemerintah tidak boleh ya nah ini ini nih kawan ya jadi tolonglah ya angkatan darat juga harus tahu lah ini ini lah darat lah udara biar tahu lah bahwa Pak AHYO itu salah satu jikal bakal pendiri daripada adanya universitas pertahanan ya yang sekarang nih dan seluruh rakyat Indonesia tahu itu masih kapten itu masih kapten sudah bisa berpikiran maju ke depan bagaimana ada sebuah universitas pertahanan yang sekarang ini masuk kategori terbaik bayangkan ya presiden mantan presiden kita Ibu Megawati mendapat gelar profesor disitu kawan mendapat gelar profesor di tempat itu ya ya ini jadi terakhir dari saya tolonglah ya si nyai tadi Dewi Tanjung janganlah anunya itu adab ya janganlah adab etika ya adab jangan bawa-bawa nama kalau berurusan dengan Anisapohan ada masalah jangan bawa-bawa nama keluarganya jangan jangan bawa-bawa begitu coba belajar lagi lah tentang apa itu adab etika katanya mudah-mudahan hafal Pancasila dan tahu nilai-nilai Pancasila dan tahu butir-butir Pancasila ya kan biasanya orang-orang begini teriak aku Pancasila tapi gak ngerti ada penyapa yang di dalam Pancasila itu biasanya begitu ya ini aja kawan biar taulah semua ini tolong bagikan video ini ya tetap semangat ya jaga persatuan Indonesia NKL harga mati Bineka Pancasila Mordeca ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pancasila